Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Markona Vlog Hai teman-teman, video kali ini Aku mau bikin risol viral Tapi isiannya aku buat sedikit berbeda Dari biasanya, aku bikin 2 versi Risol manis dan risol asin Seperti apa cara aku bikin Risol ala aku Jangan skip videonya, tonton terus channel Markona Vlog, langsung aja Ke cara membuatnya Yang pertama Aku bikin bahan kulit risolnya terlebih dahulu Ada tepung terigu serba guna Sedikit tepung tapioca Garam Satu butir telur Dan bahan selanjutnya ada air Disini airnya akan aku tambahkan sedikit demi sedikit Terlebih dahulu Aku tambahkan airnya sedikit demi sedikit Agar lebih mudah mengaduknya Dan agar tidak terlalu bergerindir adonan kulitnya Agar lebih halus Dan yang terakhir aku tambahkan minyak masak Kurang lebih kekentalannya itu seperti ini ya teman-teman Selanjutnya akan aku saring Agar adonannya itu tidak bergerindir Agar lebih halus ketika nanti dicetak pada teflon Ada salah satu alasan juga Kenapa adonan kulit risol itu lengket Atau kurang mulus Atau kadang seperti pecah Saat dicetak atau dipanggang di atas teflon Karena saat mengaduk adonan kurang merata Dan ngasal gitu ya teman-teman Biasanya menjadi penyebab kulit risol kalian tidak cantik dan mudah pecah Jika adonan sudah pas Seperti ini Sudah mulai mulus Selanjutnya akan aku panggang di atas teflon Yang pertama akan aku kasih margarin teflonnya Agar tidak lengket Cara memanggang adonan Aku letakkan adonan di satu titik Secukupnya aja Aku putar satu arah Terserah mau diputar ke kanan terlebih dahulu juga boleh Yang penting satu arah dulu Dan selanjutnya putar berlawanan arah Sampai permukaan teflon tertutup rata Segera tutup dengan adonan Jika ada kulit risol yang berlubang Tinggal ditambahkan sedikit saja pada bagian yang berlubang ya teman-teman Selanjutnya ini aku akan coba bikin lagi Perhatikan ya teman-teman Aku letakkan di satu titik Dan akan aku putar ke kiri dulu Dan separuhnya ke kanan Atau sebaliknya juga boleh ya teman-teman Setelah mengering bagian pinggirnya Kira-kira seperti ini Akan aku zoom ya teman-teman Itu artinya kulit risol sudah matang dan sudah bisa diangkat Tahap selanjutnya akan aku bikin isiannya ya teman-teman Ini aku bikin sausnya Yang pertama aku mau bikin saus mayonaise Bisa pakai merek apa saja Di sini aku bukan endros atau lagi ngiklan ya teman-teman Karena aku mau bikin dua versi risol Jadi aku pakai saus mayonaise agak banyakan Selanjutnya ada susu kental manis full cream Sedikit garam Aduk semua bahan saus mayonaise sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Contohnya itu seperti ini Akan aku bagi dua Dan aku pindahkan ke dalam piping bag Agar mudah nanti Memudahkan nanti ketika mengisi risolnya Yang pertama akan aku simpan Untuk risol yang manis dan untuk risol yang asin Akan aku tambahkan kaldu bubuk rasa sapi Dan juga sedikit oregano flake Campur semuanya menjadi satu Setelah itu akan aku simpan ke dalam piping bag Ini akan menambah rasa gurih dan aroma-aroma pizza Pokoknya enak banget teman-teman Aku sisihkan dulu untuk saus mayonaise-nya Selanjutnya aku bikin bahan celupannya terlebih dahulu ya teman-teman Telur, tepung terigu, serba guna Aduk perlahan dan beri air secara bertahap Sampai mendapatkan kekentalan yang pas dan diinginkan Pertama aku mau lipat untuk risol manisnya Yang pertama ini aku masukkan saus mayonaise Pisang, disini aku pakai pisang raja Potongan keju slice Juga beberapa potongan coklat batang Rapikan bagian dalamnya atau isiannya Setelah itu lipat menjadi persegi Contohnya itu seperti ini ya teman-teman Pastikan isiannya itu tertata dengan rapi Dan lipat menjadi seperti persegi Bisa kalian rapikan bagian pinggir-pinggirnya Agar terlipat dengan rapi atau sejajar Pastikan lipatan kalian itu rapat ya teman-teman Agar tidak sobek dan meluber isian coklatnya ketika nanti digoreng Aku akan coba untuk melipat satu kali lagi ya teman-teman Jika kalian suka mayonaise yang lebih banyak atau lumen Bisa kalian tambahkan lagi ya teman-teman Ini karena aku kurang begitu suka dengan mayonaise Aku kasih secukupnya aja ya Selanjutnya aku akan bikin risol yang versi kedua versi asin Mayonaise dengan oregano Saus bolok nas Beef burger Keju slice Telur rebus Susun rapi isiannya agar kita mudah nanti ngelipatnya Contohnya itu seperti ini ya teman-teman Akan aku coba untuk ngelipat lagi ya teman-teman Tidak bosan-bosannya aku ingatkan kalian Jika kalian suka banget sama saus mayonaise Yang lumer, yang meluber ketika digigit Bisa kalian tambahkan saus mayonaise nya lebih banyak lagi Tapi berhubung aku disini kurang begitu suka dengan saus mayonaise Begitu juga dengan suami aku Jadi aku pakai saus mayonaise nya secukupnya aja Tips dan trik jika isian mayonaise kalian gak pengen meledak atau sobek Kulit risolnya untuk bagian ujung kulitnya ini Aku beri adonan celupan Gunanya sebagai lem Dan aku panggang bentar di atas teflon Sebentar aja hanya sampai adonan lemnya itu melekat dan mengering Contohnya itu seperti ini ya Selanjutnya risolnya akan aku celupkan ke bahan celupan cair atau basah Dan tepung roti atau crumbs warna putih ini untuk risol yang manis ya teman-teman Selanjutnya untuk risol yang asin Aku celupkan ke dalam celupan basah terlebih dahulu Kemudian lumuri dengan tepung roti atau crumbs berwarna kuning Jadi ada pembeda ya teman-teman Yang tepung roti putih itu risol manis Dan untuk yang memakai tepung roti berwarna kuning itu untuk risol yang asin Bikin risol itu susah-susah gampang ya teman-teman Walaupun bikin kulit risolnya berhasil Udah sempurna Udah yakin nih kita gak bakalan sobek Eh pas digoreng mayonaisnya bocor dong Atau isiannya keluar Padahal kita udah yakin risol gak bakalan sobek Gak bakalan pecah Haduh jajanan risol akhir-akhir ini emang viral banget ya teman-teman Karena risol rumer jadinya aku pengen banget bikin Dan bagi tips agar risol kalian itu gak sobek Selain dijual dalam keadaan masih panas-panas Atau dalam keadaan udah digoreng Risol juga bisa dijual dengan keadaan frozen Contohnya itu seperti ini Ladang usaha yang menjanjikan Yang gak ribet Yang bikinnya juga gampang Bisa kalian coba ya teman-teman Setelah disimpan dalam killer Kurang lebih satu jaman Langsung aja aku goreng risol Dengan minyak panas api sedang Ini tips ya teman-teman Ketika menggoreng risol Usahakan risol jangan ditinggal-tinggal Selalu dibolak-balik Kurang lebih per 30 detik Di setiap sisinya Risol ini tidak boleh Sebagian sisinya garing Dan sebagian lagi masih basah Itu akan membuat kulit risol Akan pecah atau sobek Jadi pastikan Selalu membolak-balik risol Saat menggoreng Dengan keadaan Tenggelam dalam minyak panas Seperti ini Jadi Kedua sisi risol Harus garing secara bersamaan Dan sebagainya setelah digoreng jadinya itu seperti ini selanjutnya aku akan coba belah menjadi dua isinya itu pas mayonaise dan saus boloknesnya sudah pas bagi pecinta mayonaise mungkin ini kurang berkenan ya teman-teman tapi menurut aku untuk sausnya itu sudah pas asli ini enak banget teman-teman berasa lagi makan risol premium karena rasanya yang beda dari rasa yang memakai saus boloknes tadi ya teman-teman untuk selanjutnya akan aku coba belah untuk risol yang manis kalau untuk risol yang manis yang isian coklat udah jangan ditanya lagi aku itu pecinta banget coklat jadi wajib coklatnya itu sampai lumer seperti ini enak banget ini asli enak banget teman-teman karena kebetulan aku suka banget terima kasih semoga dicoba resep ini dan bye-bye bye-bye selamat menikmati terima kasih